Nasib memilukan dialami bocah berusia 10 tahun di Ngawi. Setiap hari, bocah itu harus diikat kakinya di lantai tanah rumah neneknya. Tujuannya tak lain agar bocah yang mengalami lumpuh kaki sejak kecil itu tidak bisa keluar rumah hingga membahayakan dirinya sendiri. Seperti inilah kondisi Eko Saputra. Bocah berusia 10 tahun yang setiap hari hanya bisa tergolek di lantai tanah dengan kaki terikat di tiang sebuah rumah di desa kandangan, kecamatan Kaupaten Ngawi. Sudah 4 tahun terakhir, bocah malang yang mengalami lumpuh kaki sejak kecil itu diikat di lantai oleh orang tuanya. Setiap hari, ia hanya beraktivitas di lantai rumah yang belum diplester termasuk buang air kecil. Eko Saputra adalah anak pertama Ernawati, 32 tahun, yang sudah menikah lagi dan tinggal di rumah suami barunya di desa Watualang, kecamatan Kaupaten Ngawi. Menurut Ernawati, yang saat itu datang menjenguk anaknya, kondisi kaki putranya terpaksa diikat menggunakan tali agar tidak bisa keluar rumah hingga membahayakan dirinya sendiri. Dari kecil? Dari kecil? Dari kecil berapa sakit? 22 hari. Bu memang kenapa tidak berubah itu? Kok di rumah saja? Gak ada. Gimana? Gak ada biaya. Harapnya ingin sembuh orang-orang. Pengen sembuh anaknya ya? Iya. Terus selama ini perawatannya gimana, Bu? Selama ini? Perawatannya di rumah gimana perawatannya? Kayak biasa. Gak dikasih obat sama sekali? Enggak. Enggak? Karena kalau batu, pengen-penuhnya diberi obat di warung. Ini di tali kenapa, Bu? Dia enggak keluar. Kalau enggak di tali, keluar-luar. Kondisinya ya seperti itu. Karena memang orang kampung ya. Kasian, Bu ya? Iya. Kalau secara ekonomi gimana, Bu? Apa ya? Kalau ekonomi gimana? Ekonominya ya cari-cari. Tempat di soron ya. Enggak ada apa-apa lah. Ekonominya ya sederhana seperti itu. Keadaannya. Jadi memang ini perlu dibantu, Bu ya? Tapi kasian juga, Bu. Ada di tali gitu ya? Ya, ya makanan, kadang ya uang. Mas udah lama itu kondisi? Udah, udah lama banget. Itu teman-temannya yang seimbangnya udah kelas 4. Oh, udah sekolah? Yang sekolah, karena yang normal gitu. Yang seusia dengan anaknya? Ya, seusia dengan dia. Setiap hari, Ekon dirawat oleh kakek dan neneknya dibantu bibinya, Adik Ernawati. Ia mempunyai keinginan layaknya bocah normal seusianya. Hanya saja karena himpitan ekonomi, membuat bocah itu harus diikat kakinya di lantai tanah rumah milik kakeknya tersebut. Ito Wahyu, CDV, Ngawi.